Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesebuah saya Pak Ayin Mulain Beserta seluruh keluarga dari Kamferi Yang saya hormati, saya banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Para tamu indangan yang tidak bisa, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang saya hormati, yang saya banggakan Alhamdulillah, bahwa setelah pada kesempatan saya hari ini Kita semua dapat berbukur bersilaturahmi Dalam rangka selamat datang Pak Naib Siap Salam Alhamdulillah, di kesempatan saya hari ini kita bisa berbukur bersilaturahmi dalam rangka Kita akan bersama-sama mengikuti prosesi akan nikah Anak-anak kita, yaitu Kang Ferry dan EGU Yang insya Allah pada hari ini akan langsungkan akan nikahnya Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan sukses dari awal sejati ini Kemudian selanjutnya, sulawatan acara Semoga selantiasa tetap bersilaturahmi Saya berbicara atas nama Syohidul Bech atau Tuhan rumah Yang pertama saya mengucapkan selamat datang Wili Jeng Sumping Prosesi akan nikah anak-anak kita pada kesempatan saya hari ini Kemudian yang kedua Kami juga atas nama keluarga Kang Rung Beginilah kondisi calon mantu bapak rumahnya Insya Allah tinggal yang disebutnya Sebutnya kan Pak Ustaz Rumahnya disini, keluarganya ya ini Mudah-mudahan Dengan kami seadanya ini Bisa diterima Oleh keluarga Kang Ferry Diterima lahir dan batin Sehingga apa yang kita laksanakan hari ini Dibasari dengan keikhlasan Dan kekerusan dari lubuk hati yang paling dalam Kemudian selanjutnya Kami juga mengucapkan banyak berima kasih Kepada seluruh keluarga Baik keluarga TG7 Maupun Kang Ferry Yang sudah dari awal Mensebut Memberikan semangat dan dorongan Baik orang maupun materi yang tidak terhingga Ini merupakan satu pengorbanan yang luar biasa Mudah-mudahan walaupun kami sekeluarga Tidak bisa memberikan imbalan Apa-apa Menjadi catatan amal ibadah Bagi kita semua Kemudian yang terakhir Kami juga berharap Bahwa apabila nanti Kang Ferry Setelah akan dikankan nanti Bahwa tanggung jawab kami Sebagai keluarga Barang karir 100% akan beralih Bapak Kang Ferry Sebagai suami Daripada jujur Dan sebagaimana lanjutnya Orang berumah tangga Apabila sudah menikah Apabila sudah punya suami Lalu menulis dia lagi Maka seluruh tanggung jawab yang tadinya ada di pundak kami sebagai orang tua Maka akan beralih 100% ke pundak Amferi Kami hanya bisa berharap dan berpesan bahwa anak kami yang hari ini nanti akan menjadi istri dari Padang Ferry Ditiklah dan arahkanlah supaya nanti rumah tangganya bisa sesuai dengan harapan yang kita keluarga harapan yaitu menjadi keluarga yang sakinah bahwa ada warfaat Kami sadar bahwa Kami sadar bahwa Pasti bahwa keluarga kami jujur Pasti banyak kekurangan Dan mudah-mudahan kekurangan tersebut Bisa diperbaiki Bisa di Diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik Dan itu menjadi tanggung jawab daripada Maka Kang Ferry Dan Kang Juju Dan Juju Untuk membina keluarga yang harmonis ke depan Itu barangkali Pak Rung, Pak Ayin, dan Pak Ustadz Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Kita jauh-jauh datang dari Sukatana Datang ke rumah kami disini Ke tubuh kami Mudah-mudahan semuanya Menjadi catatan ibadah Tama kita semua Itu yang bisa saya katakan Sekali lagi Kalau saya mohon maaf Dan saya ajiri Bila itu kipul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh